Sangat merinding, bikin semuanya kagum, ternyata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan lakukan hal ini sebelum kemenangan 2-1 Timnas Indonesia U16 vs Vietnam. Timnas Indonesia U16 sukses mempati kemenangan ketiga di grup A Piala AFF U16 2022 dan sekaligus meraih tiket juara grup. Mereka menang 2-1 atas Vietnam U16 di Stadion Maguwarjo Sleman Sabtu 6 Agustus 2022 malam. Peluang pertama laga ini muncul di menit ketiga adalah Nabil Ashuro yang melepas tendangan bebas keras dan mengarah ke gawang. Sayang tembakannya bisa mendiamankan oleh keeper Pamdin Hai. Penampilan agresif Timnas Indonesia U16 mulai melahirkan ancaman di menit ke-18. Itu tercipta lewat tendangan bebas nari yang terat tegar dari jarak cukup jauh. Dia mengarahkan bola langsung ke gawang namun bisa ditangkap oleh keeper Vietnam. Nasib sial di alami Timnas Indonesia U16 yang dihukum penalti memasuk ke menit ke-41. Rizar Nurviat beranggap menjatuhkan Leidin Long di kotak terlarang. Hal ini sempat melahirkan protes dari para pemain Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U16 dan Capgas melakukan serangan demi bisa membalikkan kedudukan. Di menit ke-47, Rizky Afrisal melepas tendangan bebas keras namun bola tembakannya bisa ditangkap oleh keeper Pam. Gol balasan itu akhirnya muncul di menit ke-52. Itu berkat dribel Narendra Tegar yang masuk hingga kotak penalti dan diteruskan dengan umpan silang. Bola lantas disambut dengan sundulan oleh kakak dan membuat Vietnam kebobolan. Hanya 3 menit kemudian, Timnas Indonesia U16 berbalik unggul. Gol kedua ini lahir lewat skema serangan balik dan membuat Nabil Ashura menerima umpan terobosan. Dengan tendangan keras, Nabil menjabal gawang Vietnam di menit ke-55. Ternyata ketumpai SSC Muhammad Iryaun memberikan motivasi luar biasa kepada para pemain Timnas Indonesia U16 jelang laga. Mungkin ini salah satu faktor Indonesia bisa membalikkan keadaan dan menang 2-1 atas Vietnam. Lalu bagaimana dengan komentar kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!